Udah lah, panggil bos kamu sekarang Kamu masih ngotot gitu, Rom Kamu masih bangus sama saya Kamu masih belum tau sama saya Bagus tuh yang Cowok kayak dia harus diberi pelajaran Dari tadi ngeyel Kamu batu doang nyolot kayak gitu Kamu nih Belum tau siapa saya Ada apa ini mas? Kayaknya Dilihat dari jauh rame-rame Gini bos, saya mau Jual tanah ke bos Tapi bukan rupus nih Saya mau harus dipecat Tuh, maaf dulu ya mas ya Bos, saya ini mas Terus Naik Waduh, naik naik Yes Profit Assalamualaikum Halo guys, sebelum kalian Menonton video terpenya Disini saya akan memperkenalkan aplikasi Binomo Jadi aplikasi Binomo ini Adalah aplikasi investasi online Jadi kalian bisa investasi Mulai dari Rp14.000 Rp70.000 Rp140.000 Dan seterusnya Nah, langsung saja Kita ke aplikasinya Nah, untuk tampilan awal seperti ini Disini saya menggunakan akun real Saya berada di aset crypto IDX Akun ring saya ada Rp13.800.000 lebih Biasanya saya investasinya di Rp700.000 Kita Coba naik Oke Waduh Semoga saja Naik terus Nah Waduh, naik naik Semoga saja kita profit disini ya guys ya Lumayanlah buat uang jajan Kalau profit ini Nah Oke Oke Mulai naik disini Hampir Terus Waduh, kurut Naik dikit lagi Terus Terus Yes Profit Akhirnya profit Nah Langsung saja Kita ke videonya 5 Transcriber Yang Tempat Des speakers � angit kemana sih Selin Penguami Peristiwa 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 lama banget nah ini dia kamu kemana aja sih iya maaf kamu udah dari tadi ya nunggu ya yaudah duduk emang ada apa sih ini aku mau ngomongin masalah penting sama kamu masalah apa emang gak bisa lewat chat ya kemarin kan kita udah ketemu ya gak bisa deh kan kita ini udah mau nikah jadi dana kita untuk menikah tuh gak ada kurang kamu gak punya tabungan tabungan sih ada tapi ya gak cukup juga sih terus gimana dong masa kita mau nunda pernikahan kita eh jangan dong deh kan malu sama temen-temen kan kita udah nyebar undangan ya sebenernya aku ada sih tabungan tapi berupa ini sawas ini bagus kalau itu dijual ya ya masa mau dijual sih sel kan aku gak enak sama almar kumatu aku terus kita mau dapet duit dari mana sedangkan pernikahan kita udah dalam beberapa minggu lagi ya mau gimana lagi kan kita udah DP emang-emang kalau kita ngebatalin kan ntar angus ABDB nya urnya gak bakal kembali gimana ya atau enggak gini aja deh kita ke Yuli aja yuk katanya si Yuli sekarang udah sukses mau pinjem gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini kan rumahnya ya oh iya hai Yuli calon penganten ini tumben kesini ayo yuk iya lama juga sel gak pernah kesini sejak tunangan sama kamu iya kita kan sibuk kepentingan apa sel gak apa-apa ngomong kita kan temen enggak ini loh mas Romi di Yuli kan kamu sekarang udah sukses nih iya iya sih kenapa iya kita nih butuh bantuan kami emang bantuan apa sih kita kan mau nikah kita tuh udah DP gedung terus tapi untuk menyelesaikan pembayarannya kita gak mampu terus kalian kesini gini loh kita kan minta lagi mau nikah iya terus terus ya DP sudah semua sudah kita keluarin nah kita kekurangan uang untuk menurna si semua itu maksud kalian maksud kalian kesini tuh mau pinjam uang ke aku gitu iya kalau kamu iya sih maluan untuk kita sebenarnya sel kamu tuh temennya aku sejak sekolah kan sejak dulu Romi juga emang kamu tuh butuh berapa sih sel 100 juta 100 juta 100 juta iya ada enggak kita bakalan lunasin kok kita sekarang cuma mau sel ayo ayo bukannya aku tuh gak percaya ya udah lama masa kamu gak mau pinjemen kita gini loh rom aku tuh ya bukannya gak percaya sama kalian cuman aku habis beli sawah uang aku di tabunganku tuh udah habis kemarin cuman kalian itu kesininya lambat coba dua hari yang lalu kan aku masih belum beli sawah iya kan kita gak tau kalau kita bakal kekurangan duit seperti ini ya gimana ya aku gak bisa ban itu untuk kali ini Bek kita ya dijual aja sawah kita dijual ke siapa? mungkin kamu punya kenalan pembeli sawah disini oh emang kamu mau jual sawah iya aku ada sih sawah tapi sebenarnya aku emang yang mau jual soalnya itu pemberian dari emang rumah abak saya iya ada sih temen ada ada sih dia tuh orangnya kan sukses kaya gitu emang suka beli sawah gitu kemarin aja aku kan ditawarin temen aku itu kalau emang kalian ya mau jual sawah aku telepon dulu ya aku tak coba telepon temen aku coba tau minat ya iya boleh boleh mana dulu kira-kira 10 hektare laku berapa ya oh kalau 10 hektare itu ya banyak lah rong ya coba cukup gak buat peningan kita cukup banget ya cukup banget ntar aku telepon ya kebetulan bos ini sukses loh kaya raya dia orangnya kemarin aja dia ngambil sawah itu 15 hektare loh aku telepon dulu ya aku telepon dulu ya halo dimana dimana oh ini ada temen aku mau jual sawah kira-kira kamu minat enggak oh berapa tadi luasnya 10 hektare ada 10 hektare katanya oh minat ayolah aku minta tolong nih temenku lagi butuh uang untuk biaya pernikahan ya katanya oke kalau gitu mereka disuruh ke rumahnya kamu oh iya aku share log nanti oke oke bye temenku sanggup loh beneran 10 hektare 10 hektare cuman gini ya aku gak bisa nemenin sepertinya aku ada kepentingan ada acara cuman nanti lokasinya aku share log aja ya kalian bisa cari sendiri disana bilang aja temennya Yuli gitu aja silahkan di share log aja sekarang aku share log ya sekarang ada dirumahnya kan ada dirumah kebetulan free katanya yaudah kita langsung ke sana aja biar cepet keluar lokasi kita yaudah makasih ya Yuli ya oke itu udah aku share log cek nanti dah ya iya iya ya sudah kita langsung ke sana ya semoga kalian berhasil ya makasih banyak ya ya aku minta maaf ya gak bisa bantu kali ini makasih ya Yuli ya yaudah aku dibantu kayak gini udah gak kasih yaudah mau doanya juga ya iya pokoknya doa terbaik buat kamu lah nanti dilihat aja ser lognya ya iya oke hati-hati di jalan ya iya cek aja dah jati ya oke ayo 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 iya iya kayaknya udah sampe deh ini kayaknya deh rumahnya kayaknya itu ada orang tanya ke orang itu aja yuk iya bener rumah ini deh kayaknya deh tapi seloknya betul iya rumah ini kok Riko iya kamu sekarang jadi pembantu di sini loh sejak kapan kamu bekerja jadi pembantu Selly sama Romy ngapain ke sini ya aku ada perusahaan bos sini nih eh kamu sekarang memang jadi pembantu di sini tentesan kan dia memang eskin udah mulai kita sekolah iya nih perasaan dulu kamu jadi pelayan toko deh kenapa sekarang kamu jadi pembantu di rumah orang kaya ini terus kenapa bisa memang salah enggak apa-apa sih cuman kita tiba aja lihat nasib kamu yang kaya gitu miskin mulai dari jaman batu itu masih itu masih bisa dipercep sampai sekarang batu itu udah keras kamu tetap aja miskin begini tuh kalian tahu dari mana kayak gitu loh kenyataannya kan memang gitu Iya kan emang kenyataannya kamu dari dulu sampai sekarang tetap aja miskin dulu pelayan toko sekarang kamu jadi jadi pembantu ternyata kalian sombong banget loh bukannya sombong enggak ya gini-gini loh kita dan temen-temen kita yang lain itu udah pada sukses sekarang sedangkan kamu kamu cuman jadi pembantu itu cuman bersih-bersih mobil orang kapan kamu mau punya mobil sendiri sebenarnya mobil kamu terus ngapain diparki disini kan enggak mungkin ini mobil kamu rumah kamu aja bukan di sini rumah kamu yang di itu dimana dia yang oh iya yang di sana kan kita pernah dulu kesana ngapain kamu disini kalau bukan kamu seorang kembar itu rumahku dulu sekarang rumahku yang baru ya di sini eh yang baru numpang eh kamu jangan ngaku-ngaku ya ntar bos kamu tahu bisa-bisa kamu dipecat mau kamu dipecat memakan apa nanti kamu kalau kamu dipecat Udahlah aku udah ada waktu sama kembil dari kamu aku punya urusan sama bos kamu panggil bos kamu sekarang Hai punya rumah ini saya eh kamu jangan nyolot kamu kan udah tahu kalau saya dulu pemen di sini mobil kamu berani sama saya sekarang Hah bukannya gitu Rom kan saya udah bilang ini rumah saya di mobil saya kamu kamu kenapa ada percaya sih enggak percaya lah kalau kamu tuh memang lakarnya orang miskin iya 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 kamu tuh nggak ada mata tetapnya jadi orang kaya eh bukan dulu deh eh yang yang orang miskin bisa dilihat dari tampilan aku ya memang begitu aja penampilan kamu baju kamu mereknya merek enggak jelas sandal kamu sandal gak jelas eh yang kalau beneran ini rumahnya si Riko ini kan pasti si Yuli tadi juga bilang kalau pemiliknya juga Riko kan iya kan kebetulan Yuli gak ngomong kalau ini iya berarti kan bukan Udahlah mending kamu panggil aja bos kamu sekarang aku gak ada waktu berkembel sebabnya kalian ngapain sih kok ngotot banget ketemu sama pemilik rumah ini terus apa urusan dia kita mau disini Iya betul tuh kita punya urusan penting lah sama bos kamu kan kita orang kaya ya yang jadi urusannya bilang kok sama yang pemilik rumah ini ada tamu lagi ngapa mau ngapain gitu Tuh kan tadi nggak punya yang punya rumah ini sekarang udah deh gimana sih kamu begitu lebih baik Hai kamu miskin ya miskin aja saya udah jujur Rom tapi kamu ngotot kayak gitu mending mentang-mentang udah 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 ayam aja bos kamu sekarang bentar-bentar dulu yang eh kayaknya kita lupa deh nggak ngasih undangan ke dia udah kita bilang aja kamu kalau mau datang ke pemimpinan kita iya kalau nggak malu sih soalnya ketika temen-temen kita udah pada sukses ya yang ya sedangkan kamu kamu cuman jadi seorang pembantu apa nggak malu pasti nanti temen-temen kita datangnya pakai mobil ya yang paling nggak ya motor yang keren lah kalau kamu motor aja nggak punya ya bisa aja naik mobil tapi ngodong-ngodong tapi pekerjaanku pembantu kayak gini yang penting halal kan ya halal tapi ya nasib kamu nasib kamu tuh tetap miskin sampai sekarang orang miskin harusnya diinjak-injak Nah kamu kan bilang pekerjaan kamu halal gaji kamu berapa sih Pasti rendah kan Dan sekarang pasti kamu juga Tetap jomblo kan Ah iya pasti kamu jomblo Mana ada orang yang mau sama kamu Mana ada cewek yang mau sama orang miskin kayak kamu Kalian masih maksa gitu ya Kan sebenarnya Saya sudah jujur Ini mobil saya dan ini rumah saya Udahlah panggil bos kamu sekarang Kamu masih ngotot gitu Rom Kamu masih bangis sama saya Kamu masih belum tau sama saya Bagus tuh yang Cowoknya dia harus diberi pelajaran dari tadi ngeyel Kamu bantu doang nyolot kayak gitu Kamu nih Belum tau siapa saya Emang siapa kamu Kamu temen kita yang miskin kan Kamu kok gak tau sih Itu dulu Tapi sekarang aku beda Beda apanya Iya dulu kamu jadi pelayan toko Sekarang kamu jadi pembantu Emang beda Turun raca Oh iya bos kamu apa gak marah sih Punya karyawan kelakuannya Kayak kamu kayak gini Nyolot banget Lebih tepatnya dia tuh Pembantu Babu sayang Babu Kalian baru lihat Satu kali aja Udah Dinanya kayak gitu Loh dari dulu kan kamu emang Orang miskin Bukan satu kali ini kan Kita loh baru ketemu Satu kali ini Dari kemarin-kemarin kan Gak pernah ketemu Terus hubungan ya Kita gak kangen juga kok sama kamu Kali kita mau kangen sama orang miskin Soalnya ya apa ya Aku sama mamas Romy Sama temen-temen yang lain tuh Kita sering ketemu Kan kita Sosialita Gak kayak kamu Salah satunya Si Yumi Dia tuh sekarang udah sukses Cuman kamu tuh yang goblok Aku tau pasti alasan kamu Jarang dateng ke pertemuan kita Gara-gara kamu malu kan Kalau kamu tuh masih miskin Sebenernya Dari kemarin-kemarin Saya sibuk kerja Oh iya 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 kamu sibuk kerja Soalnya kan kamu jadi pembantu kan Jadi ya gak bisa senak kamu lah Kerja harus menurutin dari atasan kamu Mungkin Ini yang punya pemilik rumah ini Eh iya mungkin Ada apa ini mas Kayaknya Gila-gila jauh rame-rame Gini bos Saya mau Jual tanda ke bos Tapi Bukan ke bos nih Saya mau harus dipecat Tuh Maaf dulu ya mas ya Bos saya ini mas Tadi saya pas disuruh beli mas Kata-kata Dengar-dengar tadi bos bilang Ada yang mau jual tanda Lah katanya tuh kita deh Menurut kamu bosnya dia Memang dia bos saya mbak Kamu siapa Kalau saya sih Ya pembantunya Terus kenapa dia yang bersih-bersih mobil Kayak gini Tadi pas Bersih-bersih saya Pas bos saya nyuruh saya beli matrai Jadi saya berangkat Ya mungkin bos melanjutin bersih-bersih Udah lagi ini aja Kamu mau beli tanah ini apa enggak Kamu jangan mempersulit saya disini Nyayang Gak usah emosi Ngapain Bos sebenarnya Bos saya Mas Riko ini Eh bentar-bentar Aku telepon si Yuli dulu deh Sudah telepon aja Suruh ke sini aja si Yuli tuh Temennya yang mana yang bener ini Kok Yuli gak Yang bener sih Halo Assalamualaikum Eh Yuli Ini Beneran yang mau beli tanah ini siapa sih Masa sih Riko itu Riko temen kita yang SMA meskin itu Beneran Riko Eh Yang Yaudah yaudah Aku matikan dulu ya Assalamualaikum Beneran dia Yang Riko Riko temen kita SMA Aku udah nanya Ya itu Aduh Ko Maafin kita berdua ya Ya Gak apa-apa sih Kan yang penting Kalian Mau berubah selanjutnya Jangan sombong lagi Yaudah Kita janji deh Gak bakalan sombong lagi Iya ko Kamu bakalan Di tanah aku kan Tanah aku luas lho Iya ko Kita jual harga murah kok Ini penting banget kok Buat Pernikahan kita Soalnya Buat Kalau punya temen kayak gitu Ya Mending Gimana itu dah bos Kamu tuh cuman babu disini ya Jangan ikut-ikut masalah ini ya Ya Tidak masalah Kalau walaupun cuma babu Ayo Kita nih disini Golongan orang kaya Mending kamu Kelaut aja sana Ayo lah ko Tolong gak sayani kita lah ko Ini kita buat Model pernikahan kita Kita temen Kalian Iya ko Tolong lah ko Jadi beli tanah kita Saya jadi malas ya beli tanah Hasil Sombong Gak gitu Aku Minta belum gitu Aku buat Minta anak Aku sama Bicara Itu urusan kalian Bukan urusan saya Kamu kita temenan Masa kamu gak Mau bantuin aku yang Kesusahin Maaf ya sebelumnya Saya tidak punya Temen Sombong seperti kalian Nah Betul tuh bos Jadi Mending kalian pulang Itu Buat ke orang lain aja deh Kayaknya gak laku Soalnya Sifat kalian itu Terlalu sombong Gak gitu Terus Gimana Gimana Masa kita mau batalin Pernikahan kita Ya kita harus Nunggu malu Kalau-kalau gitu Enggak Kamu mau fikir dua kali lagi Yalah Tanah kok banyak punya saya Nambah ini Cuma Nambah koleksi Doang sih Sebenarnya Ya udah ya Yang penting kamu maafin kita Enggak apa-apa Kalau kamu emang Enggak jadi Beli tanah kita Enggak apa-apa Aku minta maaf Sama kamu Tapi sebenarnya Sekarang Dulu kamu Hanya Orang 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 Sekarang jadi orang Aku sama Sama-sama Makasih gue ya Maafin aku juga ya Oh iya Jangan lupa dateng Ke pernikahan kita ya Kayaknya Tanggal segitu Saya sibuk Yaudah Yaudah Gak apa-apa Makasih gue ya Itu matanya Ambil mas saja deh Soalnya Saya tak suka Orang jual Kayak gitu Terlalu Saya masuk dulu ya Mas Nanti kalau sudah Bilang ya ients Bok selamat menikmati